Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan KKB bukan musuh, tetapi kelompok masyarakat yang belum memahami tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pendekatan teritorial menjadi prioritas untuk merangkul mereka bersama simpatisannya. Kepala Staff DNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan jika kelompok kriminal bersenjata di Papua merupakan kelompok masyarakat yang belum memahami benar tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Depada jajarannya, Kasat meminta agar tidak menempatkan KKB Papua sebagai musuh. Upaya pendekatan teritorial diharapkan menjadi prioritas, merangkul kembali para pengikut dan simpatisan KKB agar bergabung kembali dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirinya juga meminta para prajuritnya untuk selalu mencintai rakyat sebagai wujud sinergitas guna mensukseskan berbagai program pembangunan di Tanah Papua. Saya tekankan kepada seluruh anggota yang akan melaksanakan tugas bahwa KKB itu bukan musuh kita, itu saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, jangan sedikitpun kalian berpikir untuk membunuh mereka. Ya, kecuali kalau sangat terpaksa kalau mereka yang memulai. Tetapi, rangkulah mereka dengan kegiatan-kegiatan memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka-mereka untuk mari kita membangun Papua. Saya sampaikan juga, cintai rakyat Papua, sayangi rakyat Papua. Karena kalau sudah terwujud suatu kecintaan dan rasa kasih sayang, maka pembangunan ini akan berjalan sedemikian rupanya. Bapak Presiden Republik Indonesia sangat konsentrasi kepada Papua. Kenapapun juga dilaksanakan di sini, karena memang ini wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pertahankan. Sungguh dari keputusan dan kegiatan. Hungry di Sumpung, CUM Channel